nah itu sedikit mengenai manfaat belajar metode fingermatics ibu nah sekarang ini saya ada sebuah lagu lagu apa ibu? yes betul ya nah kita pakai nada lagu balonku liriknya kita ubah seperti ini ibu ya ini liriknya berubah jadi seperti ini ya baik kita praktekkan ya ketika saya bilang siap-siap berhitung tangannya diangkat seperti ini ya siap-siap berhitung tanganku ada dua tangan kanan satuan tangan kiri dua-dua hop ya kita coba sama-sama lagi ya siap-siap berhitung tanganku tangan kanan satuan tangan kiri puluhan dua-dua di gengur hop baik tangan kanan apa ibu? satuan tangan kiri puluhan tangan kanan satuan tangan kiri puluhan baik sekarang tirukan apa yang saya lakukan ibu ya kita pakai yang tangan kanan dulu aja nanti akan ada gamesnya itu sudah disiapkan nadiasa panitiasa nggak tahu isinya itu apa ini berapa ya 5 orangnya ada ya biar nanti biar nanti bisa dipakai di di semua ya taruh di ayasan baik ya kita mulai oke kita pakai tangan kanan dulu ibu keluarkan telunjuknya kita mulai ya satu satu sate satu satu sate dua namanya gunting dua gunting tiga gar ke bawah ya ibu ya harus ke bawah jangan miring kalau miring biasanya iklan antena kan gini ya tiga gar pu empat kelingkinya bisa bergerak kelingking kelingking bisa bergerak ibu bisa bergerak tapi bisa bergerak ya ya minimal bisa artinya kalau jari kita masih bisa bergerak berarti alhamdulillah ya kan kita enggak kena asam urat gitu baik kita ulangi lagi tadi empat ya empat si kecil empat si kecil kita ulangi lagi dari angka satu satu sate dua gunting tiga dan empat si kecil baru masuk ke angka li lima lima kita menggunakan jempol ya jadi di pingin mati situ limanya pakai jempol ya lima si gendut memang harus ada gerakannya ibu ya karena begini otak manusia itu lebih mudah menyimpan informasi yang ada visualnya ya lima si gendut kemudian ini enam lima dan satu satu diarahkan ke depan namanya pistol betul kemudian ini tujuh diarahkan ke atas senapan jadi untuk membedakan antara pistol dengan senapan kalau pistol ke depan senapan ke atas baik kemudian ini delapan ya bisa ditekuk kalau enggak bisa dipegang ya delapan si keong delapan apa si keong kemudian sembilan sembilan ki pas kipas ulang lagi dari satu satu itu baru yang satuan sekarang kita pindah ke tangan kiri jadi puluhan kalau disini satu sati disini sepuluh juga kita mulai sepuluh sati dua puluh bunting tiga puluh garpu empat puluh si kecil lima puluh si gendut enam puluh pistol setelapan delapan si keong keong kipas kipas baik nah dengan kedua tangan kita kita bisa menghitung sampai angka berapa ibu sembilan puluh sembilan ya hanya dengan kedua tangan kita bisa menghitung sampai angka sembilan puluh sembilan baik sekarang saya mau cek dulu ya saya akan menyebut angka atau benda ibu-ibu menjawab sebaliknya misal kalau saya bilang satu berarti satu siap kita mulai dari angka lima kemudian angka tujuh senara yes kemudian angka empat si kecil kemudian angka tiga garpu ini terakhir biasanya paling cepat satu ya memang sudah mulai sudah mulai waktunya ini sekarang sudah jam 11 lebih soalnya baik tes yang kedua ibu saya menyebut dua angka puluhan satuan misal kalau saya bilang dua belas berarti buka sepuluh dan dua jadi buka sepuluh dulu baru buka dua baik kita coba mulai tiga puluh lima tiga ayo yes tiga puluh lima kemudian angka sembilan puluh empat sembilan kipas kipas kamu sembilan puluh berarti sembilan puluh empatnya disini kiri kan sembilan puluh kiri kan puluhan berarti ini sembilan puluh empatnya disini kemudian angka tujuh belas tujuh belas satu sepuluh dan tujuh jadi sepuluhnya dulu baru tujuh kamu dua puluh sembilan dua puluh dua puluh sembilan dibuka semua bu nah sip sudah paham ya konsep jadi konsep yang kita bahas itu ada disini namanya adalah kalau kita menyebutnya cantolan angka atau analogi angka jadi kita menghubungkan angka dengan benda-benda tentu angka 1-9 itu otak kiri sate sampai kipas otak kanan jadi kita memfungsikan ke keduanya nah pengelompokannya ada angka kecil dan angka besar angka kecil itu terdiri dari angka 1-4 atau puluhannya 10-4 puluh ya angka besar 5-9 atau 50-90 ya 1-4 angka kecil 5-9 angka besar 10-40 angka kecil 50-90 angka besar bisa difahami sampai sini ya berikutnya cara perhitungannya jika tambah jari di buka kurang jari ditutup tambah jari dibuka kurang jari ditutup kalau tambah buka dari depan ini depan ya mulai dari telunjuk kalau kurang tutup jari kelingking jadi buka dari telunjuk kurang dari kelingking jadi ini proses menghitungnya ya jadi proses menghitungnya tambah dimulai dari depan ini depan kurang dimulai dari belakang jadi harus dari kelingkingnya baik kita mulai ke soal ya ibu ketika saya bilang siap berhitung tangan digengkam tarik ke bawah hub ya siap berhitung hub siap berhitung hub saya bantu dulu tambah 2 buka 2 1-2 tambah 1 buka 1 sampingnya tambah 1 buka 1 lagi sampingnya oke jawab berapa 4 lagi siap berhitung hub tambah 3 buka 3 tambah 1 buka 1 kurang 2 ditutup 2 dari belakang oke jawab 2 lagi siap berhitung hub tambah 4 buka 4 kurang 3 tutup 3 tambah 1 buka 1 oke jawab 2 ya buka dari mana depan tutup dari belakang ya dari kelingking kita mulai lagi siap berhitung hub tambah 4 4 saya baru paham kenapa ibu 2 ini kok begini ya dari namanya ini hampir sama beda huruf satu pake i satu pake u tapi sama jangan-jangan sodara enggak enggak ya cukup berhitung baik kita mulai lagi siap berhitung hub tambah 4 kurang 2 tambah 1 oke jawab 3 lagi siap berhitung hub tambah 2 tambah 1 kurang 1 tambah 2 oke jawab 4 sekarang pindah ke puluhan jangan waduh dicoba dulu kita mulai siap berhitung hub tambah 20 gampang kok tambah 10 tambah 10 lagi oke jawab 40 lagi siap berhitung hub tambah 30 kurang 10 tambah 20 kurang 30 oke jawab jadi satuan dan puluhan itu konsepnya sama hanya beda angkanya satu disini ada 0 satu disini tidak ada 0 bedanya hanya disitu secara konsep berhitungan dan sebagainya itu sama semua kita mulai lagi siap berhitung hub tambah 20 tambah 3 kurang 1 oke jawab 22 lagi siap berhitung tambah 4 tambah 40 kurang 1 kurang 20 oke jawab 23 mulai lagi siap berhitung hub tambah 22 tambah 11 11 11 berarti buka 10 buka 1 buka 10 buka 10 sudah? kurang 3 oke jawab 30 30 30 kita mulai lagi siap berhitung tambah 24 sudah 24 kurang 3 tambah 1 kurang 10 oke jawab 12 12 gampang? gampang sekarang kita buat soalnya campuran ya kalau tadi masih dipisah penyebutannya satuan dan puluhannya masih dipisah sekarang kita campur siap berhitung hub tambah 31 tambah 11 kurang 21 tambah 13 oke jawab 34 24 lagi siap berhitung tambah 11 tambah 11 tambah 11 kurang 22 tambah 13 kurang 2 oke jawab kurang 22 berapa 22 22 baik ada pertanyaan sampai sini ibu bisa dipahami ya masih aman ya masih aman masih gampang ya gampang kita coba naik ke step berikutnya ya kita mulai siap berhitung tambah 33 kurang 11 tambah 22 kurang 3 tambah 1 baik kita mulai kon merah kita mulai siap berhitung tambah 22 kurang 1 tambah 3 kurang 2 tambah 1 kurang 3 tambah 1 oke jawab 20 berapa 21 kita kasih tepung tangan lagi siap berhitung setelah ini kita akan ada ini apa dia cepet-cepetan cepet-cepetan ya belum tentu belum tentu yang pintar matematika itu dapet karena di sekolah-sekolah lain juga sama ada yang sudah menyerah jelas nah itu beda lagi kita mulai siap berhitung tambah 33 tambah 11 kurang 3 tambah 1 tambah 1 kurang 20 kurang 10 tambah 1 oke jawab 32 berapa berapa jamannya 30 15 yes jamannya 13 baik sekarang kita bagi hadiannya ya cepet-cepetan jadi caranya gini jadi karena hadiannya kan cuma 5 ibu ya dibaginya karena kebetulan kan satu lembaga gitu ya jadi bisa lah nanti dimanfaatkan semua gantian yang SD 5 hari seminggu pertama dipakai yang SD seminggu berikutnya pakai yang TK saya juga gak tahu isinya ini apa tapi insya Allah bernanfaat ada yang agak sedikit berat tapi saya memang gak tahu isinya apa ya kayaknya kalau makan kayaknya enggak deh coba ya jadi caranya gini angkat tangan dulu baru dijawab ya angkat tangan baru dijawab satu pertanyaan satu kali jawaban salah ganti yang lain jadi caranya setelah saya selesai memberikan soal dan ada kata oke jawab angkat tangan dulu kemudian nanti ditunjuk ya ditunjuk terus kemudian jawabannya berapa ya jika benar dapat hadiah jika salah kita ganti soal yang lain jadi satu soal hanya untuk satu kali jawaban kita coba siap berhitung tambah 12 tambah 12 tambah 11 kurang 3 tambah 4 kurang 11 tambah 31 kurang 22 oke jawab ya ibu 22 ibu kita yang sudah boleh ikut menghitung tapi gak boleh jawab ya loh kasihan temennya masih ada 4 paling gak nanti yang depan dapat 1 yang belakang dapat 1 kan yang tengah sudah kita mulai siap berhitung tambah 44 kurang 33 tambah 11 kurang 2 tambah 4 kurang 3 tambah 1 tambah 10 kurang 11 tambah 2 oke jawab angkat tangan dulu 23 ibu lelis tengah sudah belakang sudah sekarang terbakar yang depan ini khusus yang depan ya khusus yang depan biar kebahagiaan semua dulu baru nanti di itu lagi ya hidup TK ayo kita mulai dengan ketua kelas bu rumia ayo kita mulai siap berhitung khusus yang depan biar kebahagiaan semua dulu tambah 11 tambah 11 kurang 2 tambah 3 kurang 1 tambah 2 tambah 10 oke jawab 34 34 karena tinggal 2 sekarang rebutan semua ya masih ada 1 2 3 4 yang belum tinggal 2 berarti ada yang tidak dapat 2 kita mulai siap berhitung tambah 23 kurang 1 tambah 22 kurang 3 tambah 1 kurang 20 oke jawab ibu 22 22 kita mulai siap berhitung tambah 44 sudah 44 kurang 33 tambah 11 kurang 2 tambah 4 kurang 3 tambah 1 tambah 10 kurang 11 tambah 21 oke jawab berapa 42 baik nah tadi kita baru belajar yang 1 sampai 4 10 sampai 4 10 sekarang saya ajari yang pakai 5 6 sampai 9 ya 5 6 7 8 9 ya kita langsung ke soal aja siap berhitung hab tambah 2 buka 2 kurang 1 tutup 1 tambah 5 buka 5 langsung jadi 5 nya langsung dibuka oke jawab 6 ya kan koncentrasi lagi siap berhitung hab tambah 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 kurang 2 tambah 5 oke jawab 7 lagi siap berhitung hab tambah 3 tambah 1 tambah 5 oke jawab 9 jadi penggunaan 5 nya kita taruh di akhir dulu ya tadi kan baru 1 sampai 4 kemudian angka 5 anggaplah 5 6 sampai 9 itu kan angka baru nah kita taruh di soal paling akhir paling belakang nah caranya seperti itu lagi siap berhitung hab sekarang pakai pengurangan tambah 4 tambah 5 kurang 7 7 itu berapa tutup 5 dulu baru tutup 2 dari belakang belakang oke jawab 2 jadi nutupnya ibu misalnya ini kan angka 9 kurang anggaplah kurang 6 6 itu kan 5 dan 1 kan bentuknya seperti ini tutup 5 nya dulu baru 1 1 nya dari belakang jadi karena nutup karena kurang maka tutup dari belakang jangan dari depan ya kalau dari depan jadinya salah lagi siap berhitung hab tambah 4 tambah 5 kurang 8 oke jawab 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 jawabannya adalah 1 1 1 1 lagi siap berhitung tambah 8 8 8 8 8 sudah tambah 1 kurang 6 oke jawab 3 baik saya jelasin dulu kenapa tidak boleh menutup dari depan contoh contoh misal kita punya angka 4 ini contoh ya kemudian kurang 2 nah harusnya kan dari sini karena kita salah akhirnya yang menutupnya dari depan kemudian tambah 5 berapa berapa angkanya bu jawabannya adalah angka 7 ya tapi apakah angka 7 seperti ini bukan angka 7 kan begini gitu ya kalau begini jadinya apa jadinya seperti ini ya itu alasannya kenapa tidak boleh menutup dari depan karena akan merusak konsep yang sudah ada jadi harus dari belakang ya kalau saya mengajarkan ke anak-anak jadinya akan seperti ini jadi kalau buka dari depan menutup dari belakang sama nah kalau kita salah menutup dari depan begini terus tiba-tiba ada malaikat lewat tiba-tiba tangan kita begini nah itu kita ke anak-anak gitu ya tujuannya agar mereka tidak menutup dari depan harus dari belakang baik ada pertanyaan sampai sini ibu bisa dipahami ya angka 1 sampai 9 10 sampai 90 buka tutup jarinya sudah hafal tutup dari mana buka dari depan nah yang perlu ibu-ibu sedikit mewaspadai adalah angka 5 dan 9 atau 50 dan 90 di fingermatrix kita angka 5 nya pakai jempol 9 nya pakai semua sementara di dunia nyata kita angka 5 nya pakai seperti ini angka 9 nya begini ya jadi itu yang sering terbalik antara angka 5 dan 9 jadi sekali lagi kalau penjermatis pakai jempol atau apa bu si ini jadi ini jadi 9 jadi memang metodenya seperti itu sama satu lagi pengucapan angka biasanya kan kita mengucapkan angka puluhan campuran kan biasanya begini 22 27 45 47 67 dan sebagainya kalau defini metrix wajib ada kata puluhnya kita mengucapkan angka anggaplah angka baku jadi 25 47 61 80 jadi ada kata puluhnya ya biar tidak salah persepsi ke anak-anak karena waktu itu ada yang seperti ini ada yang salah satu guru kita ngomongnya begini tambah 22 pengennya buka 20 dan 2 tapi ternyata anak-anak buka 2 dan pengennya 22 tapi jadinya 4 jadi apa namanya ikutkan kata puluhnya disitu agar mereka bisa membedakan mana angka puluhan dan angka satuan baik ada pertanyaan ibu tidak ada nah kalau tidak ada apa namanya untuk materi dari saya kita cukupkan sampai disitu ya dan di modul itu juga kita berikan soal dan bisa dibuat latihan di rumah untuk sertifikat nanti akan dikirimkan ke sekolahnya masing-masing ya diisi dulu gak apa-apa yang belum diisi formulir dan sebagainya itu silahkan diisi nama lengkap plus gelar dan sebagainya pastikan namanya nama sendiri ya 90 kurangi 3 apakah ada caranya ada ya 90 berarti kan gini kurangi 3 kalau di kami maksudnya adalah di saudara besar pengurangan saudara besar saudara besar itu konsepnya adalah dua angka yang dijumlakan hasilnya 10 ya saudara besar itu dua angka yang dijumlakan hasilnya 10 9 1 8 2 7 6 5 3 7 jadi itu saudara besar misalnya ibu kita tanya 90 kurang 3 nah itu kan pengurangan ya 90 kurang 3 kalau di tempat kami pakai pengurangan saudara besar atau di jurus 4 disitu kita pakai saudara besar saudara besarnya 3 berapa 7 jadi dibuka 7 karena pengurangan maka 10 nya ditutup hasilnya 87 87 jadi 87 memang mental adventure praktis itu kalau di tempat kami materinya dari yang paling sederhana sama yang paling kompleks sampai jumpa di video